Intro Dalam pemilu legislatif 2019 nanti sedikitnya 10 orang caleg perempuan adalah merupakan anggota himpunan wanita karya kota Sorong Dewan Pimpinan Kota Himpunan Wanita Karya Sorong memberikan dukungan penuh kepada anggotanya untuk bertarung dalam pemilu legislatif tahun 2019 Untuk dukungan tersebut, salah satunya dengan memperkenalkan mereka di kalangan pemilih perempuan anggota himpunan wanita karya kota Sorong Dalam setiap kesempatan selalu memperkenalkan caleg perempuan Selain diperkenalkan, mereka juga mengajak kaum perempuan kota Sorong untuk cenderung memilih caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun depan Wakil Ketua Satu Dewan Pimpinan Kota Himpunan Wanita Karya Sorong Elita Laniyo ketika dikonfirmasi awak media diselah-selah kegiatan sosialisasi partisipasi peran perempuan berpolitik dalam pemilu legislatif tahun 2019 Di Aula Samusirat Kantor Wali Kota Sorong, Jumat siang menjelaskan Himpunan Wanita Karya Kota Sorong telah menyatakan dukungan penuh kepada semua caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun depan Pendukungan dari HWK, kebetulan kami adalah wakil ketua satu sehingga kami didukung oleh HWK untuk jadi caleg salah satu dari Himpunan Wanita Karya dengan beberapa teman-teman lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya sehingga saya lah sebagai wakil yang dipusung oleh dari HWK Dewan Pimpinan Kota Himpunan Wanita Karya Sorong yakin bahwa kaum perempuan yang akan tampil menjadi anggota legislatif hasil pemilu tahun depan setidaknya 30 persen anggota DPRD baik itu kota maupun provinsi adalah kaum perempuan Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan selamat menikmati